Intro Hai Footballmania, kembali lagi di channel ND Football Channel yang akan membahas semua hal yang berkaitan dengan sepak bola Yang tentunya dengan berita-berita terupdate dan teraktual Tanpa banyak cincong langsung saja kita menuju ke informasi yang pertama Informasi yang pertama datang dari Gundosi Gundosi yang sudah lama tidak terdengar di telinga kita Ternyata sekarang menjadi pencerama Nah peristiwa ini terjadi di babak playoff 16 besar lag kedua Europa Conference League Antara Karabakh FK vs Marcel di Taufik Bahramov Stadium Ibrahim Awaji mencetakol pada laga ini Tapi kemudian jujur pada wasit bahwa dirinya mencetakol menggunakan tangan Selepas pertandingan Waji mengatakan pada RMC bahwa Kejujuran dirinya dipengaruhi oleh ceramah Gundosi Gundosi mengatakan kepadanya Anda seorang muslim Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya Maka Allah akan memberikan hukuman kepada Anda Nah dari perkataan itu Waji mungkin takut kena azab Seperti di film Indosiar ya Akhirnya mengaku pada wasit Padahal Waji ini sudah berselebrasi Jepang menutup perbatasan Nah mungkinkah ini menjadi kendala arhan gabung Tokyo Verde? Jepang saat ini sedang menutup perbatasan Hal ini bisa berdampak pada peratama arhan Yang direkrut oleh Tokyo Verde Perdana Menteri Fumio Gishida mengumumkan Bahwa ia akan memperpanjang penutupan perbatasan sampai akhir Februari Hal ini berlaku untuk setiap orang Kecuali pemain yang sudah berkiprah di J-League sebelumnya Seperti Chanatip Songkrasin Nah Chanatip Songkrasin ini bisa masuk ke Jepang Karena sebelumnya Chanatip ini sudah bermain di J-League AC Milan gagal meraih kemenangan setelah bermain imbang 1-1 dengan Udinese dalam lanjutan seri A AC Milan vs Udinese menjalani Jurnate ke-27 sebagai laga pembuka AC Milan memimpin 1-0 pada babak pertama melalui gol Rafael Leao Tapi Udinese mampu membalas di babak kedua via gol Destiny Undogi Di laga selanjutnya ada Genoa yang menjamu Inter Milan Inter Milan yang berambisi menyalip AC Milan gagal memetik poin penuh Karena hanya bisa bermain imbang 0-0 Dan hasil ini tidak mampu merubah posisinya di kelas main sementara seri A Selain seri A, Liga Inggris juga memainkan laga pembuka pekan ke-27 Yang mempertemukan Southampton vs Norwich City Dengan kemenangan 2-0 untuk Southampton Tidak ada Jota dan Firmino Liverpool diunggulkan menang vs Chelsea Ex-tracker Aston Villa Gabriel Agbon Lahor mengatakan bahwa Liverpool tetap menakutkan Walaupun tanpa Jota dan Firmino Menurutnya Liverpool tak akan terlalu merasa kehilangan Jota ataupun Firmino Karena Liverpool masih punya dias yang bisa kerjasama dengan Salah dan Mane Michael Hayes mabuk saat lawan Wolves Arsenal harus melawan Wolves saat menjalani laga tunda pekan ke-20 Liga Inggris Dan di laga ini Michael Hayes back Arsenal membuat blunder saat dia mengoper bola pada Ramsdale Yang bisa dipotong oleh Huang Hichan Akibat blunder itu Michael Hayes menjadi cemohan netizen Dengan mengatakan bahwa Michael Hayes sedang mabuk saat main Invasi Rusia berdampak pada banyaknya sektor dan aspek Tidak terkecuali sepak bola Abramovic dilaporkan diusir dan tak seharusnya memiliki investasi di Liga Inggris Yang seperti kita tahu Abramovic adalah pria berkebangsaan Rusia Pengusiran itu dilontarkan secara terbuka oleh anggota parlemen partai buruh Inggris Chris Bryan seiring rencana pemerintah Inggris membekukan aset-aset Rusia Mungkinkah dengan hal ini The Plus akan dilego? Kita tunggu saja berita selanjutnya Ronaldo diminta untuk pensiun Ex pemain Chelsea Frank Libov menyarankan agar CR7 mengakhiri karirnya Karena Ronaldo kurang efektif dalam beberapa pertandingan terakhir Tercatat dalam 9 pertandingan CR7 hanya mencetak 1 gol Dari statistik inilah yang membuat Ronaldo mendapat komentar kurang menyenangkan dari Frank Libov Final Liga Champions pindah Final Liga Champions tahun ini diagendakan di Saint Petersburg Namun karena adanya invasi Rusia ke Ukraina Laga final dipindahkan ke Perancis yaitu ke State de France Prediksi Supercomputer untuk tim yang masuk final di Liga Champions tahun ini Yang pertama Manchester City 69% Liverpool 21% Bayern München 18% Chelsea 10% Ajax 10% PSG 4% Madrid 3% dan MU 1% Nah itulah tadi berita terupdate hari ini 26 Februari 2022 Apabila kalian suka dengan video ini Silahkan klik like share dan komen ya Dan jangan lupa subscribe agar channel ini lebih berkembang di kemudian hari Terima kasih dan sampai jumpa